Pemerintah Provinsi Jawa Barat 7 hingga 8 juta keluarga akan menerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Inilah angka tersebar di sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat. Hingga 20 April tercatat Bansos telah diberikan kepada 29.000 kepala keluarga di Kabupaten Bogor, 8.000 keluarga di Kota Bogor, 10.000 keluarga di Kota Depok, 41.000 keluarga di Kabupaten Kota Bekasi, dan lebih dari 5.000 keluarga di Kota dan Kabupaten Bandung, serta selebihnya tersebar di Kabupaten Kota lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pendataan terus dilakukan mulai tingkat RT hingga RW. Pemerintah memberikan 7 hari untuk perbaikan data. Kan tadi ada 9 mungkin bingung ini kemana. Nah tugas Pak Bupati membuat daftar nanti, mana ribu-ribu kelompok 1, mana ribu-ribu kelompok 2, kelompok 7, kelompok 8. Sehingga semua kebagian tidak ada duplikasi. Saya targetkan setiap bulan, kan 4 bulan ya, kalau dari provinsi, 10 hari pertama mudah-mudahan selesai kan. Tapi nggak mungkin dalam sehari. Ada 9 kelompok besar yang menerima bantuan. Program keluarga harapan dan kartu sembako misalnya, diperuntukkan bagi orang dengan kategori miskin lama. Bantuan sosial presiden untuk perantau di Jabodetabek, ada pun kartu prakerja untuk korban PHK atau pengangguran akibat dampak COVID-19. Selanjutnya, dana desa dialokasikan kepada warga yang terkena dampak dan berdomisili di pedesaan. Sementara itu, profesi umum seperti sopir angkot dan tukang ojek masuk kategori bantuan Kemensos. Jika bantuan belum cukup, bantuan Pemprov Kabupaten Kota akan diturunkan. Untuk jaminan bahwa itu tidak akan ganda, ini yang sedang kita upayakan. Kita akan meminta data tentunya dari provinsi ini kepada Bupati Wali Kota. Kemudian juga untuk RT, RW, akan kita minta tanggung jawab mutlak. Artinya bahwa mereka yang mendapatkan bantuan sosial ini tidak mendapatkan dua jenis bantuan sosial. Artinya tidak ganda. Kemudian mereka juga benar-benar yang masuk kriteria dalam masyarakat yang memang miskin dan rawan miskin karena terdampak COVID-19 ini. Pendistribusian Bansos sudah dilakukan antara lain di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Bandung dan dilakukan secara berkalah. Guna menghindari kerumunan warga, Bansos disalurkan melalui PT POS dan Ojek Online. Bantuan Provinsi Jawa Barat bernilai 500 ribu rupiah yang terdiri atas bahan pokok dan uang tunai. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.